Pemirsa dalam rangka memberiakan Hari Pangan Sedunia ke-44 yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2024 dan sebagai upaya pemerintah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi daerah. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah serta Perung Bulog menyalenggarakan kegiatan gerakan pangan murah. Dalam rangka memberiakan Hari Pangan Sedunia ke-44 tahun 2024, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pertanian dan Pangan setempat bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah serta Perung Bulog menyalenggarakan kegiatan gerakan pangan murah dengan mengambil tema Right Foods for a Better Life and a Better Future yang mana hal ini telah berlangsung di lapangan Mataram, Kota Pekalongan pada hari Jumat 18 Oktober 2024. Kegiatan ini dibuka oleh PLT Wali Kota Pekalongan Salahudin serta turut hadir Kapolres Pekalongan Kota AKBP Prayuda Widyatmogo. Kasdim 0710 Pekalongan Mayor Ahmad Tohir, PLH Ketua TPPKK Kota Pekalongan Istiqomah, Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Sri Brotorini, Kepala Dinperpa Kota Pekalongan Lili Sulistiawati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Anik Kusumaningrum, Kepala OPD terkait, Camat dan ratusan masyarakat yang sejak pagi rela mengantri untuk membeli aneka komoditas bahan pangan di JPM tersebut. PLH Wali Kota Pekalongan Salahudin mengapresiasi atas terselenggaranya JPM yang rutin digelar oleh Dinperpa. Kegiatan JPM pada kesempatan kali ini adalah dalam rangka memberiakan Hari Pangan Sedunia ke-44 yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2024 dan sebagai upaya pemerintah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi daerah saat terjadi kenaikan harga-harga pangan. Menurutnya, pemerintah memberikan subsidi harga untuk berbagai komoditas bahan pangan yang dijual di JPM ini, sehingga harganya lebih murah dibandingkan harga di pasaran dengan selisih Rp2.000 hingga Rp10.000. Adapun sasaran kegiatan gerakan pangan murah ini adalah masyarakat umum, guna pengendalian inflasi dan harga-harga pangan yang naik, sehingga masih dapat dijangkau oleh masyarakat. Hari ini kita dengan perang serta berbagai pihak, ada dari pemerintah provinsi, B.I.T.Gal, teman-teman dari TNI, Pohri, Dinas Pertanian, dan seluruh sekunder yang ada. Kita mengadakan kegiatan yang sering kita lakukan, yaitu berikan pangan murah. Tema kita hari ini adalah Right Food for Better Life and Better Eaters. Jadi kalau bahasa yang lebih mudah, ya makanan yang halal dan koibat, untuk hidup yang asana dunia dan akhirat. Jadi yang kita budayakan masyarakat makan-makanan yang sehat, supaya keluarganya jauh dari penyakit, dan akhlaknya juga baik, karena kehalalannya yang dikonsumsi. Itu yang kita tegankan. Harganya kita bantu dari subsidi pemerintah, maupun dari bayi tergal. Jadi lebih murah dibanding di pasar. Yang tadi kita berikan ke pengusaha atau UTMP, itu adalah produk kedilai lokal. Nah, sebetulnya kualitasnya enggak kalah, bahkan lebih bagus daripada kedilai impor. Tapi karena produksi kita hanya sekitar 5% dari kebutuhan, jadi kita masih tergantung terhadap impor kedilai. Yang kita tahu kualitasnya sebetulnya kurang begitu aman untuk kita produksi. Ini selesai harganya mungkin berapa ini? Tadi ada yang 2 ribu, selesainya ada yang 3 ribu, ada yang subsidi 10 ribu untuk produk-produk tertentu. Sementara itu, Kepala Dinperpa Kota Pekalongan, Lili Sulistiyawati, mengaku bersyukur. Pengkot Pekalongan melalui Dinperpa setempat, bisa kembali menggelar gerakan pangan murah dalam rangka Hari Pangan Sedunia Tahun 2024. Dapun, beberapa komunitas yang dijual di JPM ini, diantaranya adalah beras, minyak goreng, gula pasir, 300 paket sembako, olahan pangan, tempe, kentang, pisang, olahan daging, olahan minum, sayur mayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Untuk sepaket sembako dijual dengan harga 80 ribu rupiah per paket, yang mana berisikan beras SPHP kemasan 5 kilogram, 1 kilogram gula pasir, dan 1 liter minyak goreng. Telur ayam dijual dengan harga 24 ribu per kilogram, cabai dengan harga 5 ribu per paket, kemudian daging ayam 33 ribu 500 per kilogram, tomat dengan harga 5 ribu per kilogram, dan juga beberapa bahan komoditas lainnya. Yang ini 300-an. Alhamdulillah, ini kita kerjasama dengan dunia kota kecintaan tanah pangan provinsi, kemudian dari BI Tegal, di fasilitasi oleh hidratisasi tersebut. Untuk BI Tegal, alhamdulillah, pada kali ini juga memiliki fasilitas, kemudian bantuan, sarana-perasarana untuk Elang Tempe, di Keterajo, Keterajo, Urip Joyo, Urip Joyo, kemudian dari penyiasa ketanah pangan, juga memberikan fasilitas, berupa bantuan, apa, Kedele, Kedele lokal. Kedele lokal ini, memang di Jawa Tengah, dari kelopokan yang punya produsenya, Kederajo, sama pati, Kederajo, bukan sama pati. Kederajo, dan saat ini, dapat gele kan masih anjurok. Pemerintah, diusitu, dengan membeli program gele lewat binas, tangan-tangan, pelakon secara tengah, kemudian dibantukan pada pembrancing tahu. Jumlahnya berapa kilo? 41 penerima manfaat, per penerima manfaat itu 50. dan diharapkan mereka, per penerima manfaat itu, bisa apa ya, bahan bakunya itu, diharapkan dari lokal ya Bu ya. Selama ini kan banyaknya berantung floor. Memang 95 penerima manfaat dari per penerima manfaat itu, dari kita biar-biar, 95 persen. Memang, kepercayaan kami di Jawa Tengah, pertama ya Bu ya, tiwa hanya 5 persen. padahal, sebenarnya luar biasa ya, kualitasnya lebih bagus semua hal, sampai kami dari provinsi, kemudian. Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan. Terima kasih.